Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selaku inspektur upacara menyampaikan arahan bahwa saat ini pus pomal kedatangan prajurit muda atau bintar remaja yang baru selesai melaksanakan pendidikan di pusdik pomal yang saat ini melaksanakan on job training di pus pomal. Diharapkan para bintar remaja mendapatkan pembinaan yang baik dari para pembina, agar nantinya dapat menjadi generasi penerus yang berkompeten di bidang tugasnya dan tidak terjerumus kepada pelanggaran disatuan barunya. Wadan pus pomal laksamana pertama TNI Julkipli SHMH, MTR Hanla, membuka kegiatan sosialisasi penanganan perkara hukum di lingkungan TNI AL yang dilaksanakan secara langsung dan video conference, yang bertempat di gedung RB Supar dan Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun sosialisasi yang disampaikan adalah tentang transaksional jabatan, asusila KBT, revisi ankum dan papra serta judi online. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara hukum di lingkungan TNI AL, guna menciptakan moral dan kepribadian prajurit Jalasena yang arif dan bijaksana. Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, turut serta mengikuti misa perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024 yang bertempat di Gereja Katedral, Santa Maria diangkat ke Surga, Jakarta. Misa syukur ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta Ignasius Kardinal Suhario beserta para Romo yang melaksanakan pelayanan di lingkungan TNI Polri. Perayaan yang dilaksanakan tersebut merupakan suatu bentuk rasa syukur atas kelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah selama 79 tahun sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dengan baik. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar lomba mancing gembira yang bertempat di kolam pancing Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Julkipli SHMH MTR Hanla, membuka acara lomba dan mengikuti lomba mancing gembira tersebut bersama dengan seluruh prajurit dan PNS Puspomal. Kegiatan mancing gembira ini sebagai wujud melatih kesabaran dan sebagai sarana komunikasi serta memperat tali silatur rahmi dengan seluruh keluarga besar Puspomal, agar kedepannya dapat memberikan suasana yang positif bagi seluruh personel Puspomal dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Guna menanamkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan sejak dini, sebanyak 53 siswa TK Mahatma Gading Interkultural School, mengadakan kunjungan wisata belajar di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan Denma Puspomal Letkol Laut PM Hendro Noviantoro SH menyambut dengan ramah kedatangan para siswa beserta Guru TK Mahatma Gading Interkultural School di Mako Puspomal. Kegiatan dimulai dengan pengenalan lingkungan serta sarana dan prasarana Puspomal, seperti gedung Markas Komando, kenderaan kawal dan pengenalan berbagai seragam dinas prajurit POMAL. Di sela-sela kegiatan Kepala TK Mahatma Gading Interkultural School, Miss Dr. Susan J. Natih T.H.D., menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Puspomal yang telah menyambut dan menerima dengan baik kunjungan wisata belajar kali ini. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista, menghadiri acara tatap muka dengan kasa Laksamana TNI Muhammad Ali selaku pembina utama Jalasenastri dan Ketua Umum Jalasenastri, Nyonya Fera Muhammad Ali. Acara ini diselenggarakan di Gor Obsyah, Kowarmada RI, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-78 Jalasenastri tahun 2024. Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa forum ini merupakan sarana efektif untuk menyampaikan kebijakan serta arahan dari pengurus pusat, agar seluruh kegiatan Jalasenastri dapat berjalan seiring dengan program-program yang telah ditetapkan. Beliau juga mengingatkan agar seluruh anggota Jalasenastri tidak terlibat ataupun melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dalam sambutannya, Nyonya Fera Muhammad Ali menekankan pentingnya kegiatan tatap muka ini sebagai sarana silaturahmi dan untuk memohon doa restu sehubungan dengan peringatan HUT ke-78 Jalasenastri. Kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terletak dari cara menyikapi suatu permasalahan hidup. Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puskomal kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, Jalaseva Jayamai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.